Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio Selamat sore Bertemu lagi bersama saya Alaika Muhammad sebagai tuan rumah program NU Mendunia Tetap setia dalam channel AMTV Kali ini kita akan membahas tentang komunitas muslim yang ada di Korea Selatan Ingat Korea Selatan bukan Korea Utara Nanti takutnya kalau ngomong Korea Selatan akhirnya ngomongnya drakor lagi Ini bukan boy band ini bukan drakor akan tetapi Kita ingin melihat bagaimana diaspora yang ada di Korea Selatan Kali ini kita bersama dua narasumber Yang satunya ada di Korea Cuman wajahnya gak kayak orang Korea Yang satunya di studio Yakni Mbak Heidi Assalamualaikum Mbak Heidi Kabarnya gimana Kayaknya ini lagi reuni sama temen yang di Korea ya Iya Dan arah sumber kita Yang kedua yaitu Mbak Liz Mbak Liz siapa Mbak Heidi Mbak Rosalina Selamat sore Mbak Liz Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kabarnya gimana mbak Halo Mbak Lis Ya halo Kabarnya gimana Alhamdulillah baik sekali Di sana gak panas ya Alhamdulillah ini lagi summer Jadi panas-panasnya di Korea Lagi summer Oh musim panas Awal 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 Siap-siap Untung sudah di Indonesia Oh iya Soalnya di studio ada AC Akhirnya gak tau panas apa enggak Oke oke bener-bener Ini emang janjian Satu angkatan sama kalian itu berdua Terus bedanya Kok mbak Lis masih di sana Terus Heidi kok sudah pulang S2 nya tapi kita beda mas Oh Cuma S1 aja kita seangkatan Tapi ke TS2 kita hera berpisah ya Iya Kita itu Kenapa Di poltek kapal yang sama Terus ikut program yang sama WDP ke Korea Selatan Habis lulus itu misah-misah mas Ada yang ke teknik kayak Heidi loh Saya ini ngambil ke manajemen Jadi di kampus yang pisah Terus waktunya sama gak daftarnya itu Yang S2 itu Oh yang S2 duluan Heidi Duluan Heidi Kenapa kok gak ikut duluan juga kayak Heidi Saya molor satu tahun Oh kayaknya Heidi yang gak setia itu Mbak Lis Kamu gimana sih Oke Untuk mbak Heidi dulu Mbak Lis Saya tak omong sama mbak Heidi ya Karena lebih deket Nanti habis deket jauh Walaupun jauh di mata Dekat di hati Oke Mbak Heidi Gimana sih Padahal dulu ini kan Adik kelas saya Mbak Lis Mbak Heidi ini Adik kelas saya Di Khotija Terus tiba-tiba di Korea Saya takut ketularan Kpop gitu Gimana kok bisa masuk Korea itu Ceritain po Jadi gini mas Ya yang benar kata mbak Lis Kita itu dulu satu kampus Di politik perkapalan negeri Surabaya Nah disitu Kebetulan ketika kita semester 5 ya Lis ya Semester 5 itu ada program double degree Nah double degree nya itu ke Korea Terus yaudah kita akhirnya ikut join disana Dan akhirnya dia melalui proses-proses Tahap-tahap Terus akhirnya kita terima Alhamdulillah Ya udah Terus akhirnya kita ke Korea itu double degree Double degree nya itu kita 2 tahun Ya udah setelah itu Ya kita lulus Jadi kalau double degree itu Dapat 2 2 gelar Iya 2 ijazah Gitu Nah terus setelah itu Ya setelah S1 itu selesai Ya terus aku juga Coba apply-apply S2 Nah Cuma S2 ini Tapi lewat jalur yang berbeda Kalau kemarin kan S1 kita lewat jalur Dari kampus Ada bantuan dari kampus Nah kalau S2 ini Saya Mencari sendiri Saya beasiswa sendiri Dan ya Alhamdulillah Keterima juga dia Sebuah Ya hampir sama seperti itu Prosesnya lama-lama PPNS juga dulu Iya Sama kayak Mbak Haidi tadi ya Juga dari PPNS gitu ya Iya Dari PPNS Terus S2 nya juga cari beasiswa sendiri Iya S2 nya cari beasiswa sendiri Tapi saya itu 1 tahun Disini Enggak sekolah Nyari-nyari kerja dulu Buat S2 Soalnya saya S2 nya Enggak full beasiswa kayak gitu Oh Jadi 1 tahun jadi TKI Saya pun dulu sebelum gitu juga Iya mas Jadi 6 bulan itu Saya kerja part time dulu Sebelum sambil nyari S2 kan Ini Saya molor 6 bulan Oh molor 6 bulan Sebenarnya saya ini Lagi wawancara dengan mahasiswa Sama TKI PMI sekarang namanya mas Apa PMI itu Pekerja Migran Indonesia Oh PMI Pekerja Migran Indonesia Iya Teman-teman yang disini Manggilnya PMI Untuk yang Mas-mas yang kerja di Korea Oh untuk mas-mas yang kerja di PMI Kalau mas-mas PMI Kalau mbak-mbak Sama Sama sih Oh sama Oh iya Siap Tapi Itu ya Walaupun di Korea gitu Kuliah Apa Tidak pernah ada pertimbangan Gitu Korea Juga mayoritas non muslim Apakah ada pertimbangan disitu Kalau misal pas kuliah Mas Orang-orang Korea Memang meskipun Dia apa ya Mayoritas non muslim Bagi ateis ya kebanyakan Tapi tetap toleransi kok Sama kita Bahkan dulu Waktu Waktu saya S1 Bareng sama Lis juga Itu Karena Ya hampir lumayan banyak lah ya Mahasiswa Indonesia Dan waktu itu memang Hanya mahasiswa aja Waktu itu ada anak SMA juga Yang ikut program Tapi pernah berdiri kuliah juga Di S1 tersebut Jadi akhirnya Kita Indonesia lumayan banyak Dan akhirnya kampus itu Malah membuat Musola buat kita Oke Toleransinya tinggi ya Mas Apa namanya Katolik Degu University Katolik Degu University Ada musolahnya Ada musolahnya Ada gerejanya Ada gerejanya Tapi pura gak ada ya Disitu ya Oh gak ada Mbak Lis pernah juga Solah di musolahnya Katolik Degu University Pernah Karena Kebetulan ya Karena Banyak muslim yang datang Dulu yang di Katolik Universitas Degu itu Kita dibiginin Satu ruangan khusus Yang Dialifungsikan Sebagai musolah Itu pun juga Kita dikasih Al-Quran yang terjemahan Korea Alat-alat sholat Itu semuanya Dizgain Mas Terjemahan Korea Bisa ya Bisa ya Enggak lancar Oh enggak lancar Tapi Bahasa umumnya Korea juga Mahasiswa Indonesia Kalau Kalau S1 Itu memang Kebanyakan Korea Tapi kalau S2 Bisa milik Korea Pak Inggris Nah ini Mbak Lis kan Disana masih Mahasiswa Pas kasar jana S2 Pakai bahasa Inggris Sapa Indonesia Eh Indonesia Korea Mohon maaf Karena Kebetulan Yang disini Mahasiswa asingnya Untuk Satu jurusan Itu hanya Sekitar Tiga ya Yang dari Indonesia Tiga Dari Vietnam Satu Yang lain Dari Cina Terus kita Ambil Kelasnya Itu Enggak bareng Sama Yang teman-teman Dari Cina Kita bareng Sama Teman-teman Yang dari Korea Jadi kita Pakai Bahasa Korea Itu Halo Halo Bisa Pak Lis ya Pakai Bahasa Korea Berarti ya Sekolah Bahasa Korea Iya Susah sih Mas Tapi bisa Ngikutin Dan habis itu Kita nanti Pasti Bakal Forward Ke Profesornya Lagi Ini Yang Gak paham Yang mana Itu Nanti bisa Dijelaskan Lagi Pakai Bahasa Inggris Jadi Memang Harus Gitu Kolak Balik Ke Ruangannya Profesor Buat Tanya Dan Alfa Dulidah Mereka Welcome Banget Dan Dijelaskan Pakai Bahasa Inggris Juga Inggris Dulu Ya Gitu Ya Bener Ya Barangkali Kamu pulang Terus Mbak Regulasi Lagi Enggak Ya Regulasi Ya Regulasi Cara Belajarnya Itu Tadi Enggak Kan Tetap Dijelaskan Pakai Bahasa Inggris In English Gitu Kan Kalau Kebanyakan Teman-teman S2 Itu Pakai Bahasa Inggris Mas Cuma Jurusanku Aja Yang Sedikit Mahasiswa Asingnya Itu Jadi Pakai Bahasa Korea Oke Siap Oke Mbak Liz Mbak Idy Ditahan Dulu Kita Rehat Sejenak Kau pun Yang ada Di studio Terima kasih Kelastia Bersama kami Dalam program NU Mendunia Kita Masih Tersambung Dengan Mbak Liz Mahasiswa Yang ada Di sana Mbak Liz Masih Kedengeran Suara saya Saya harus Pakai ini Dulu Masih Denger Ya Kalau Mbak Idy Kalau Nggak Denger Nanti Tak Suruh Pulang Pindah Ke THT Aja Nanti Nggak Usah Ke Studio Ya Masih Tentang Korea Saya Tahu Korea Itu Dulu Waktu Piala Dunia 2002 Ya Karena Saya Gibol Gitu Memirsa Akhirnya Saya Tahu Korea Tapi Saya Tahu Drakor Yang Tahu Drakor Mungkin Mbak Liz Sama Mbak Idy Ini Suju Itu Korea Ya Boy Band Boy Band Itu Korea Nggak Suka Sama Boy Band Perlu Lihat Konsernya Di Sana Belum Pernah Mbak Liz Pernah Lihat Nggak Nggak Lihat Nggak Mending Lihat Itu Apa Namanya Main Bola Disana Ada Pemain Bola Soalnya Dari Indonesia Tadi Mbak Liz Pasti Nggak Tahu Namanya Oke Kita Bukan Membahas Tentang Suju Kita Bukan Membahas Tentang Boy Band Ataupun Drakor Hari Ini Kita Membahas Gimana Perjalanan Perkulian Orang Duai ini ini Mbak Liz puasa ya Alhamdulillah puasa sekarang jam berapa di sana Mbak sekarang jam setengah tiga sore Iya kita selisih dua jam Oh berarti Mbak Liz ini ngabuburit ceritanya kita masih siang di sini untung nggak disiarannya nggak sore waktu Indonesia bisa-bisa kita berdua diiming-iming mokel Oke Mbak Liz gimana sih suka dukanya di sana itu ya sukanya dululah terus dukanya belakangan barangkali nangis gitu nanti sukanya ya jadi sukanya kita itu datang ke Korea pertama kali tahun 2015 itu bener-bener yang nggak tahu apa-apa Mas kita berlima belas sebab berapa ya aku lupa dari PPNS ke Katolik Daegu itu Nah itu tuh yang bahasa koreanya pun masih Hai masih belum tahu apa-apa cuma bisa nyapa halo kayak gitu-gitu dan harus tinggal di sini selama enam bulan di asrama dengan tentunya uang saku yang sangat terbatas dan Hai apa kita harus menyesuaikan dengan lingkungan Korea yang benar-benar beda dengan di Indonesia itu itu tantangan tersendiri buat kami tentunya disini Hai itu kalau menurut saya itu bukan susahnya sih itu senang banget karena bisa ketemu teman-teman baru ketemu kebudayaan baru itu suka banget kalau saya ya saya pribadi ya kayak gitu Hai Oke eh uang terbatas seneng Hai terus makanya bisa kerja di sini ini masuk apa yang enggak pernah dilakukan di Indonesia itu bisa dicoba di sini gitu tantangan baru bisa kerja di sekatnya ya apa sih klihatan gojek hingga kita itu dulu part-time di restoran-restoran kayak gitu Mas terus dapat uang pertama dari hasil kerja keras sendiri buat bayar kuliah itu seneng banget 6 bulan belum kuliah gitu ya itu sudah kuliah yang pertama datang soal 2015 Oke coba itu juga kayak gitu berarti berlima belas itu kerja juga semuanya Hai tergantung apa ya rata-rata kerja ada yang enggak ada yang enggak ada yang tergantung apa kegembitan uang juga oke oke jadi tergantung orangnya tapi rata-rata sih kita kayak tertantang aja untuk ayo bisa kerja partan kenapa enggak gitu bisa menghasilkan uang kenapa oke berarti ini enggak ada dukanya suka semua ini kerja ya pemirsa ya kerja kuliah katanya seneng semuanya walaupun uang itu mepet gitu ya ya uangnya mepet pun akhirnya yuk ketutup sama part-time itu tadi Oke siap Oke Mbak Idy Hai tantangan ketika awal kali masuk kelas di Katolik ya Hai Jai Gu Katolik University apa namanya gimana Oke Jai Gu Katolik University gimana Mbak tantangan pertama pertama itu mungkin sama ya kayak di Indonesia kalau misalnya kita kuliah kan pasti ada kayak mata kuliah kuliah dasar-kuliah dasar-kuliah Indonesia atau kuliah agama kuliah kayak PPKN sejarah kayak gitu-gitu nah begitu juga pun kita di Korea seperti itu jadi bukan kalau IPS kita ikut sejarah Oke jadi ya dulu ada kelas sejarah ada kelas besar Korea juga dan ada kelas ini karena ini kan kita masuk ke Indonesia Katolik jadi itu mungkin salah satu mata pelajaran yang termasuk Katolik juga tapi enggak terlalu apa ya enggak terlalu Katolik banget jadi bisa seperti kepribadian gitu loh Mas ada kelas kepribadian waktu dulu itu kayak kelas etika kelas etika dan moral gitu karena pun ya Mak meskipun itu universitas Katolik ini kebanyakan orang Korea itu kan Ateis tuh jadinya enggak terlalu ke Katolik juga jadi juga best-best orang lainnya untuk yang muslim kalau ngomong kampus itu saya inget ketika saya kuliah dulu yang saya lihat kamar mandi apalagi orang muslim kalau buang air gimana Pak Edi jadi gini sih dulu tuh ya sedikit berbeda kamar mandi Korea dan kamar mandi dulu ya jadi di Korea itu kamar mandinya itu ya WC tapi kebanyakan tapi salah satunya tuh yang rodo aku bikin produk saya kaget itu enggak ada powernya agak sedikit ya sedikit Aduh maaf ya ya maaf ini ini tuh logatnya hati ya akan saya latih terus-terus-teruskan ya enggak ada shower kan yang bikin kaget terus akhirnya ya udah kita akhirnya ah disediakan tisu tapi tapi kan enak lah ya ya enak terus akhirnya ya udah Oh kita inisiatif ya pakai botol jadi kalau bisa kita pakai botol kecil kan ada botol yang kayak ada yang 69 ada yang 250 mili gitu di korek ada apa belas tapi ada kayak botol kecil gitu kayaknya saya pernah lihat di EG mu itu lagi besar itu lagi sakingnya ada saking berarti iya botol itu ternyata buat Bu cowok hehehe iya agak oke gitu karena masih budaya Indonesia kan harus pakai air gitu kalau nggak pakai enak jadi memang kemana-mana pakai bawa botol kecil kita pergi pembawa botol kecil tapi yang paling enak Hai kalau misal jadi mungkin ya di nggak mungkin di setiap kampus tuh kayak satu kamar mandi itu ada satu kamar mandi paling mojo itu sudah pakai source ya WC otomatis gini di setiap sudah sekarang tuh udah mulai ada jadi per kamar mandi itu ada satu kamar mandi paling mojo itu itu sudah pakai source ya WC otomatis jadi ya kalau pakai air jadi bisa dan enaknya sih kalau musim dingin airnya anget kan musim dingin airnya anget emang biasanya airnya dingin terus gitu kalau musim panas sampai musim gugur sih airnya tetap dingin ya jadi nggak usah kok air musim dingin ya airnya ada air panah di kamar mandi rumah ada sawernya Oh ada sawernya jadi komplit kos di sana itu ada mesin cuci ada ada kamar mandi ada dapur pas tafel Oke berarti Mbak Liz lengkap di sana ya ya Alhamdulillah Corona jadi dirumah saja coba bayangkan di luar ya begitu beratnya pemirsa jangan lupa kalau seumah mau kuliah ke sana kemana-mana harus bawa galon gitu ya Bukan galon Oh bukan apa Hai botol kecil lah Oh botol kecil itu untuk buang air kecil Hai iya kalau BAB ya terserah Hai kalau diosret-osret sama batu gitu ya terserah itu akal-akalannya pemirsa lagi mana nanti Oke mungkin kesimpulannya ini adalah hal yang terberat ketika di sana ya iya dukanya di sana ini aja ya ya nggak enaknya toilet sih nggak enaknya toilet saya juga nggak bisa kayak gitu pakai tisu aja nggak bisa habis gini dilihat ih oke balis ready ditahan dulu ya ternyata Korea sangat asik mau istinjak saja sulit ya jangan kemana-mana kita tunggu sampai pesan-pesan berikut ini kita kembali saya lega Muhammad dalam program NU mendunia Oke masih bersama Mbak Idy dan Mbak Liz yang ada di Korea Hai Mbak Liz mohon maaf saya agak lancang ketika tanya-tanya tadi akhirnya juga tanya gimana kondisi tempat tinggalnya Mbak Liz padahal itu privasi loh Mbak Idy ya sampai tanya WC juga akhirnya otak saya traveling ini nanti WC nya gimana gitu Oke Mbak Liz karena Mbak Liz yang ada disana saya akhirnya tanya banyak tentang kondisi disana takutnya Mbak Idy sudah lupa ingatan disana gimana gitu loh Mbak Liz Ramadan disana gimana sih ya sahurnya nggak ada patrol kah atau gimana lah sudah mulai terbiasa dengan suasana Ramadhan yang nggak ada hirup tikuk Ramadhan sama sekali seperti di Indonesia dan kita puasanya lebih panjang Mas disini kita imstak itu sekitar jam 4 dan bukanya jam 7.28 untuk hari ini jam 7.28 jadi hampir sekitar 14 jam dan bertepatan dengan awal musim panas juga jadi tentunya agak sedikit panas kayak gitu agak lama puasanya ya agak lama dikit kalau dibanding dengan di Indonesia terus sholat tarawahnya gimana Mbak Liz untuk dua tahun yang lalu itu kita masih diperbolehkan untuk sholat tarawan bersama ya karena Alhamdulillah di kampus saya itu juga disediakan musola untuk mahasiswa muslim yang sedang menempuh pendidikan di Pukyong National University kita dikasih basement yang kita gunakan sebagai musola itu tempatnya mahasiswa Indonesia, Pakistan, Malaysia dan yang lain berkumpul kita juga ngadain buka bersama bareng tarweh bareng juga disitu tapi sayang sekali sekarang kan Covid lagi ini ya Mas terutama di busan itu lagi statusnya lagi naik kita nggak boleh mengadakan pertemuan lebih dari lima orang dan aktivitas dibatasi sampai jam 10 malam jadi ya kita terawih sendiri-sendiri di rumah untuk saat ini oke eh berarti bagi-bagi takjil nggak ada ya bagi-bagi takjilnya masih ada tapi dianker di setiap pos gitu Mas nanti di daftar siapa yang mau takjil kayak bikin grup gitu loh ini tuh ini pun kegiatan yang didukung oleh KBRI jadi katanya sih uang dari KBRI juga jadi nanti dibagi ke setiap pos gitu Mas asik banget sih sebenarnya oke jadi takjil aja diantar ya mungkin takjil delivery gitu ya iya oke kalah berarti gojek itu hehehe mbak eh disana iya selain kegiatan Ramadan ya sebelum Corona lah kayak kerawih atau apa bisa diceritakan lah gimana aktivitas Ramadan selain itu kalau disini aktivitas Ramadan itu kan bertepatan dengan perkuliahan belum selesai ya jadi untuk saya dulu itu waktu Ramadan juga masih harus kuliah sampai jam 10 malam ada kelas sampai jam 10 jadi ini bawah minum gitu nanti pas buka ya cuma bisa minum nanti makan besarnya ditunda sampai jam 10 malam kayak gitu Mas kan kalau di Indonesia kan yang saling toleransi kalau mereka kan nggak tahu tentang kuasa kayak kayak gitu jadi ya kita yang harus menyelesaikan diri kayak gitu iya kalau bisa ada kolas yang bertepatan juga kuasa ya kita harus salam oh jam 10 juga nggak tapi kebunan selasanya nggak pernah ada ikan jam berapa buka makan besarnya itu hmm biasanya sih saya biasanya buka di lab jadi buka bareng sama anak-anak hmm atau di Indonesia yang sama mulut kita buka bareng ikannya apa disana takoyaki gitu-gitu aku misalnya telur sayur sebenarnya kita masak sendiri Mas jadi nggak beli kalau misalnya beli pun yuk kan kita beli juga belinya apa kayak ramen kayak gitu-gitu kan kayak samyang kayak gitu-gitu jadinya udah kurang kenyang oke jadi kita masak udah bobek ke istilahnya gitu lah kita tuh merupan ada itu lebih banyak itunya tabungnya kok samyang nggak kenyang itu nggak kenyang samalah kayak saya balis juga gitu kalau samyang juga nggak kenyang kalau sebenarnya sih kita lebih prefer untuk masak sendiri ya Mas soalnya apa ya kalau makanan Korea itu kan meskipun daging sapi kayak gitu nggak ada label halalnya jadi kalau pingin yang memang-memang terjamin gitu kita masak sendiri nanti beli kayak daging sapi atau daging ayam itu yang beli yang ada label halalnya meskipun agak mahal sedikit tapi kan kalau temen-temen ingin terjamin sih gitu harus masak sendiri kalau beli nggak ada jaminan kayak gitu-gitu kalau beli nggak ada sapi tapi beli sapi diolah sendiri ya oke tapi sudah bisa masak ala-ala korea ya kalau saya kalau saya ini apa ya kare-gare tinggal di sini sudah agak lama jadi kayak kalau makan makanan santan-santan itu agak malah kurang suka sekarang sukanya yang agak tawar-tawar sekarang lidahnya kayaknya berubah oke oke nggak sekalian ktp-nya ganti sana aja hehehe 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 Mbak Lis iya pengajian gitu nggak ada nggak di sana oh pengajian ada mas kita itu sering ini loh apa kayak perkumpulan apa pekerja yang ada di sini para PMI gitu itu ada kayak perkumpulan di musola masing-masing itu sering ngadain apa pengajian dan lain-lain bahkan yang dua tahun yang lalu sebelum ada covid itu mendatangkan ustadz langsung dari Indonesia sama satu bulan penuh jadi untuk mengisi oh iya ada itu siapa ustadz namanya itu tuh biasa ke Rodoro Madren di musola gitu loh jadi datengin ustadz memang kita bisa kayak mas Alek gitu ya ee ke musola di sana apa di satu bulan dia tinggal di sana satu bulan untuk apa ya kayak Pandoro Madren kayak gitu eh eh kayak gitu-gitu oh jadi udah memang program musola seperti itu ustadz dari Indonesia kita didatangkan buat ngisi pengajian terawes selama satu bulan selama satu bulan saya pernah loh bercandaan sama temen itu kayaknya itu namanya ustadz kpop gitu ya gak tahu ya kayaknya dia di Korea ya ya untung bukan ustadz drakor gitu ya takutnya nanti ada eh yang yang apa sinetron religi tapi ala korea gitu gak ada ya gak ada eh Mbak Liz iya di luar Ramadan juga ada pengajian maaf mas kurang denger di luar Ramadan juga ada pengajian gak oh kalau di luar Ramadan sih tapi karena tempat saya itu jauh sebenarnya dari perkumpulan pekerjaan Indonesia tapi setahu saya ada tapi gak setiap hari gitu enggak mas kayak setiap minggu kan mereka liburkan kalau hari minggu itu ada perkumpulan kayak gitu-gitu ada pengajian juga bahkan kalau acara-acara besar sebelum Roma sebelum Covid ini tuh sering mendatangkan kayak ustadz-ustadz terkenal gitu kayak pernah ustadz ustadz siapa itu head yang dulu pernah diundang itu head aku lupa Ustad Hidayah Ustad Hidayah Ustad Bahaya pernah Ustad Das alat itu itu di Busan itu termasuk acara besar dan kayaknya orang-orang Indonesia kayak seluruh Korea itu datang iya seluruh datang gitu kayak tablet afbar gitu iya jadi itu memang kayak misalnya kayak ulang tahunnya Musola gitu lho mas secara ulang tahunnya musola Usan misalnya nah itu dia ngundang Ustad yang terkenal untuk datang nah terus akhirnya di sebaliklah ke musola-musola yang di korea terus akhirnya kita dari misalnya saya di musola bumi kan saya orang bumi waktu itu ya naik bis bareng-bareng ke sana ke busan busan banyak zombinya gak? kan ada dalam train train busan tadi ada zombinya? gak tau gak ada lah itu viktif ya? gak saya khawatir nanti dicokot aja oke Mbak Aidy Mbak Liz ya karena terkendala tempat ya akhirnya Mbak Liz ya pakai Zoom meeting kayak gini untuk selain itu ketika sebelum pandemi lah ya sebelum pandemi tarawihnya apakah ada hal-hal yang gak di sana Pak Liz? iya mas apa? sebelum pandemi tarawihnya ada yang gak di sana? kalau untuk tarawih kan karena kita itu di kampus ya di sebagian besar itu kan mahasiswa yang seumuran ya terus pernah juga yang imam itu orang Pakistan terus kayaknya gak tau deh baca aja kayak beda banget gitu kayak kita soal pakai logat mereka gitu loh jadi yaudah kita cuma ngikutin gerakannya gitu doang Pak Ibi juga gitu kalau saya, saya mungkin sedikit berbeda karena kan kalau Liz kan dia terawihnya ada kampusnya menyediakan nah kalau di kami, di kampus kami itu, di kampus saya itu ada musholat tapi kecil jadi gak bisa untuk mencakup semua mahasiswa Indonesia jadi kita akhirnya ke musholat ke musholat para PMI nah yang menurut saya paling berkesan itu ya ketika di musholat itu kita dapat jasa antarjemput jadi di antarjemput itu kamu sekolah apa mau sholat? mau sholat? sholat? wah ini di antarjemput jadi sebelum sholat itu kita di antarjemput Pak ketemu ya, saya mobil jadi di musholat itu ada beberapa mobil ya Pak, mobil para PMI dan mobil musholat juga jadi misalnya ada empat gitu oke nanti dibagi, oh bagian komentar yang ini, bagian ini daerah ini yang sini, iya ada empat mobil, nah itu disebar jadi di jemput kita, jadi ya sebelum, bisa habis buka nih habis buka, sebelum saat isa, bisa 30 menit itu jemputan udah datang karena harus jemput, jemput sana sini setelah itu nanti isanya di musholat sampai terawih, terawih pun, kalau terawih, di antarjem pulang juga sama para-para PMI baik-baik, enak-enak Mbak Liz gak pernah di antarjemput dulu waktu tinggal di Degu sering kayak gitu masa sekarang pas di Busan itu kayaknya gak pernah terus pusolanya yang besar itu jauh banget dari rumah aku itu naik, hapa subway itu masih satu jam setengah lebih wuhh, kayak Surabaya malam jadi kita prefer, apa kumpul bareng teman-teman mahasiswa yang disini ya sayangnya saya gak disana kalau saya disana, walaupun sejauh apapun tak jemput Mbak Liz C, C, modus oke pemirsa, Mbak Liz ditahan dulu Mbak Edi ditahan dulu kita tunggu sampai pesan-pesan berikut ini bersama saya Alaika Muhammad dalam program NU Mendunia masih bersama Mbak Liz dan Mbak Heidi kok kok lebay oke Mbak Liz, Mbak Heidi saya semangat karena disini Mbak Heidi disana Mbak Liz baru kali ini narasumbernya perempuan 2 biasanya cowok-cowok akhirnya gak semangat saya Mbak ya karena cewek akhirnya semangat ya dikit-dikit modus lah mohon diri toh Mbak Liz, Mbak Heidi oke, Mbak Liz saya rasa Mbak Liz tadi informasinya kayaknya mahasiswa yang paling males banget nasibnya gak kayak Mbak Heidi karowi dijemput, diantar terus kuliah bukanya, buka puasanya gak ditunda Mbak Liz ternyata jam 10 makan ya, nasib mula Mbak Liz ya, kasihan deh lu gak masalah lah Mbak Liz informasi perkuliahan di Korea biasanya bulan apa Mbak? untuk pendaftaran atau apa gitu spring sama sekitar bulan autumn ya, kayaknya sekitar bulan bulan 8 ini sudah mulai dibuka ya Agustus, September Agustus ya, sudah dibuka ya biasanya ya karena September kita masuk kuliah ya iya, terus kemudian dibuka lagi bulan sekitar Januari untuk perkuliahan bulan Maret kayak gitu ya jadi ini harus siap-siap iya biasanya lewat jalur apa saja terus gimana biar masuk ke sana ya kasih informasi masih banyak-banyaknya biar pemirsa orang tua kalau mau ingin mengkuliahkan hanya di korsel gak ragu lagi ada antarjemput terawah pengajiannya jangan ketahu aja Pak Idy ketahu aja silahkan Pak Idy silahkan Pak Idy jadi ini berdasarkan ya berdasarkan pengalaman saya saja ya mas jadi ketika saya mencari kuliah S2 itu memang lebih gampang mencarinya jadi waktu itu saya itu langkah pertama kalau misalnya ingin S2 di Korea langkah pertama adalah kita cari universitas dulu kita mau masuk universitas mana kita list satu-satu terus sesuai dengan jurusan kita kita mencari di website-nya terus selalu cari kalau kalau misalnya jurusan misalnya jurusan yang gini jadi kuliah di Korea itu dia itu ini sudah serius ini masih informasi bukan tampil nari tau ya silahkan diulang oke ditampilin dikat urusannya produsernya lah pokoknya lemong kita oke jadi gini beasiswa pertama itu jadi universitas koreas itu itu menyediakan beasiswa untuk orang ating tapi beasiswa SDP jadi bakal digratisin dengan syarat-syarat misalnya bahasanya tingkat bahasa inggrisnya berapa tergantung tergantung masing kampus terus setelah itu kan hanya beasiswa SDP aja nah tetapi kalau kita pengen beasiswa yang dapat dapat biaya hidup juga kan itu kan yang penting sebenarnya hanya beasiswa SDP aja kita juga untuk biaya hidup di sana nah biaya hidup di sana itu kalau kalau acara saya saya itu awalnya saya mencari yang sesuai dengan jualan saya saya mencari kek supervisor yang bisa membayari saya jadi saya masuk ke kayak suatu laboratori gitu mungkin ini kalau yang teknik seperti itu caranya jadi kita cari profesor yang membayai kita lalu ya seperti ramah jadi ada wawancaranya juga sama profesornya terus ketika oke nanti diterima yaudah oke sekolah chipus ini nanti dapat fasilitas ini kita pun juga karena matulat jadi kita dapat fasilitas ya fasilitas lab lah nah terus kalau misalnya dia di jalur umum ya itu kita bisa melewati jalur kampus itu jadi cuma dapat siswa SDP aja oke nah kalau kan S2 itu kan sedikit mata kuliahnya jadi kalau misalnya di jalur umum bisa juga sebenarnya nyambi kayak kerja part time kayak gitu bisa karena biaya hidup karena kerja part time saya pun pernah pengalaman waktu S1 kerja part time sudah lebih dari cukup bisa rapuh ya bisa napuh udah gak grog ini minum dulu aja gak ada minum kosong yaudah katanya tadi gak puasa makanya tak suruh minum ternyata jelasnya kosong cuma buat dia tapi tapi masih kerja juga ya selain kuliah pemerintah gak ada pemerintah ada ngasih beasiswa jadi gini namanya itu KGSP Korean Government Scholarship nah itu saya gak terlalu detil ya untuk KGSP karena saya bukan anak-anak KGSP tapi yang saya tahu dari teman-teman saya itu jadi ketika kita sudah administrasinya sudah terpenuhi terus makanya kita berangkat ke Korea nah di Korea itu kita gak langsung kuliah kalau saya kan langsung kuliah sama KGSP sudah oke deal kuliah tapi kalau misalnya KGSP itu gak langsung kuliah jadi mereka ditraining dulu selama satu tahun di universitas yang nanti yang ditentukan oleh KGSP itu les bahasa selama satu tahun dan itu harus mencapai topik level tertentu agar bisa dapat KGSP dan KGSP itu gak hanya SPP aja yang dihasilkan tapi juga sama seperti saya dapat biaya hidup juga oke bisa lewat jalur itu sih kalau misalnya misalnya jalur umum ya biar dapat biaya hidup gimana nih gak mau kerja part-time bisa ikut KGSP oke Mbak Liz pernah coba ikut KGSP kalau untuk KGSP sendiri itu tuh salah satu persyaratannya harus gak pernah tinggal di Korea kan saya S1 nya sudah iya kita jadi bingung dan sedikit menambahkan ya kalau untuk KGSP itu termasuk biasiswa yang sangat elit disini karena setiap negara itu kalau gak salah semoga gak salah ya ini maksimal kalau gak salah setiap negara cuma 5 kuotanya untuk KGSP karena ya selain biaya kuliah kan mereka juga dapat biaya hidup bahkan asuransi uang tunjangan untuk peningkatan bahasa uang tiket pesawat pun bakal diganti sama KGSP dan kalau gak salah itu setiap bulannya itu hampir dapat 1 juta won atau sekitar 12 juta lebih itu kalau pengalaman saya ya gak kepotong uang SPP cuma buat kebutuhan hidup saja bisa hidup mewah di Korea kalau anak-anak yang dapat KGSP jadi sultan gitu ya iya itu biasiswa sultan oke Mbak Liz harapannya pemerintah Indonesia untuk memberikan biasiswa bagi masyarakat muslim di Indonesia apa harapannya sih ya terutama saya sendiri kan berangkatnya dulu waktu S1 itu saya mahasiswa bidik misi yang mendapat biasiswa bidik misi yang otomatis kan tercover ya apa biaya saya selama S1 dan untuk S2 ini saya benar-benar struggle sendiri cari biaya sendiri kerja di Korea jadi harapan saya untuk adik-adik yang pingin kuliah keluar negeri ke Korea terutama itu sebenarnya tanpa biasiswa pun kalian bisa kok bisa banget asal punya kemauan dan maulah sedikit kerja keras dibandingkan teman-teman yang lain lah kalau untuk pemerintah sendiri ini loh banyak loh pemuda-pemuda pelajar-pelajar yang otaknya itu sebenarnya anak Indonesia terkenal seras banget di Korea tapi ya gitu terbatas harus kerja parten gini-gini kan terbatas banget waktunya buat belajar alangkah baiknya ya kalau dapet biasiswa kayak gitu-gitu kan jadi lebih fokus belajarnya gitu kayak gitu oke keren sekali anak Indonesia gak kalah serasnya dengan orang Korea atau negara lain harapannya Mbak Hei silahkan closing statement saya oke harapan saya sih toliskan dari pemerintah ya disini mungkin saya sangat berharap banget kalau misalnya dari PBNU oke keren teruskan dari PBNU itu bisa menyediakan beasiswa beasiswa untuk para mahasiswa mungkin apa menjadi menjembatani mahasiswa Indonesia untuk pergi ke Korea jadi membiayai mencari mencari juga gimana di Korea saya rasa itu lebih agar mahasiswa Indonesia bisa membawa nama NU di dunia keren NU mendunia oh iya NU mendunia bisa berdakwah di dunia Mbak Liss terima kasih ya boleh nampak sedikit oh iya boleh silahkan oh iya ini untuk pengalaman perjalanan saya sebenarnya sama teman-teman semuanya ini sudah saya tulis dalam satu buku yang insya Allah terbit bulan depan dan iya itu judulnya menembus batas mimpi itu menjawab semua insya Allah pertanyaan teman-teman dari bagaimana perjalanan sampai Korea suka dukanya di Korea sampai mungkin gak sih kalau kita gak dapat support biaya dari orang tua ataupun gak dapat beasiswa bisa gak sih kita survive di Korea dan kayak gimana sih kehidupan di Korea insya Allah semua tercover dalam buku saya tersebut jadi mohon dukungannya buat buku saya terima kasih oke jangan lupa beli bukunya Mbak Liss iya open order di mana apa Mbak iya mas bulan apunya terbit insya Allah bulan depan judulnya menembus batas mimpi nanti bisa pesen lewat saya iya ada di IG saya dan Facebook saya oke IGnya apa IGnya add Liz Rosalina Liz Rosalina iya atau lewat Facebook saya aktif di Facebook oke bisa lihat di add Liz Rosalina atau Facebook Liz Rosalina tapi kalau eh kayaknya gak pernah aktif ya bukan bukunya IG itu gak pernah aktif kayaknya juga ya iya saya off IG oke siap kayaknya ada pengalaman buruk tapi saya gak mau tahu cuma reka-reka atau prediksi saja oke terima kasih Mbak Lissa terima kasih Mbak Liz terima kasih Mbak Idy atas kehadirannya Mbak Liz atas waktunya terima kasih banyak mengganggu mungkin Mbak Liz ini mau buka puasa uh masih lama masih lama sekali karena kan kalau closing statement acara ini pakai bahasa Korea silahkan gak usah gak usah ya sudah pemirsa itulah tadi dialog kita bersama Mbak Idy dan Mbak Liz yang ada di Korea seputar bagaimana kondisi muslim di Korea dan kesempatan kuliah disana khususnya nah biin yang ada di Indonesia jangan mundur karena otaknya orang Indonesia gak kalah cerdas katanya Mbak Liz tadi dengan negara-negara lain tetap semangat kalau mau tahu bagaimana dengan Korea ya beli-belinya Mbak Liz saya promokan di TV ini Mbak Liz oke itulah tadi program EU Mendunia pada sore hari ini saya alaikum amat mohon undur diri wallahul mu'afiq alaikum warahmatullahi wabarakatuh